Halo, bersama lagi dengan saya Abem di pusat tutorial design gratis asastudio.org di video 2, saya akan menunjukkan kepada anda bagaimana membuat project untuk iClip dengan libgdx oke, pertama kita download silahkan menuju ke web browser anda lalu ketikan di google libgdx dan silahkan klik disini lalu silahkan menuju ke download dan release di tutorial pertama saya akan menggunakan ini, libgdx 0,9,8 saya menggunakan ini dan saya sudah punya projectnya saya akan membuka jika anda sudah mendownload, silahkan buka di gdx.ui silahkan buka itu dan sebelumnya silahkan di extract, lalu buka gdx.ui .jar oke, saya buka ini dan silahkan menuju ke create lalu berikan nama mungkin asa tut mungkin seperti itu dan silahkan berikan disini saya memberikan org website saya asa studio dan asa tut seperti itu dan namanya asa tut seperti itu lalu saya meletakkan di foldernya saya tadi sudah membuat folder yaitu asa studio tutorial project dan java game saya membuat project disini dan saya memberikan folder lagi mungkin project awal satu mungkin seperti itu saya buka dan saya open lalu jika anda mendapatkan tulisan lib gdx ini merah berarti anda harus mendownload disini silahkan memilih dari dua ini anda bisa memilih stabil atau percobaan disini ada night list saya memilih yang ini stabil dan silahkan download itu setelah selesai maka akan ada tombol semacam ini yang aktif dan saya sudah mempunyai tulisan berwarna hijau dan saya langsung menuju ke tombol saya klik selanjutnya oke saya cek dulu bahwa foldernya benar oke foldernya sudah benar tulisannya benar semua open the generation screen launch hanya semacam itu oke dan sekarang saya sudah mempunyai project sekarang saya tutup dan jika saya menuju ke folder di project awal saya akan mempunyai semacam ini oke untuk mengimport project kita lanjutkan ke video selanjutnya sampai jumpa salam selamat menikmati